Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, saya akan memberikan tutorial menggambar Kali ini bertemakan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita Oke, kita langsung saja Mulanya karya ini menggambar lingkaran Kemudian garis di tengah, di bawah, atau di bawah lingkarannya Karya sambung lagi di bawahnya, seperti bahu Karya ini sedang menggambar orang Melakukan aktivitas Apakah itu? Ini salah satu lomba yang populer Saat kita merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia Ya, kalian pasti sudah menebak ketika kali ini Menggambar kotak Ya, yang sedikit berliku atau menggung ya Ya, orang sedang berlomba Untuk memberi kesan bergerak Karya ini menggambar karungnya bergelok-gelok Ada juga kelipatan dari karungnya Nah, kemudian karya ini juga Menambahkan satu orang lagi Nah, tentu saja ketika kita melakukan lomba Harus ada lawannya dong Ya Ini karya ini menggambar Satu lagi orang Menggunakan karung juga Yang mereka sedang berlomba Balap karung Ya, ada Lipatan karungnya Karena karungnya Terbuat dari Goni atau Bangsa kain begitu ya Yang keras Tentu saja Bisa melipat-lipat Nah, itu Kak Reni Kasih garis untuk lipatannya Setelah selesai dengan orang ya Kak Reni gambar Garis untuk tanahnya Atau jalan Nah, Kak Reni siap untuk menggambar Figronnya Ada semak Kemudian Kak Reni gambar Garis untuk membuat Pohon Seperti biasa V kecil, V besar Dan kemudian garis Di sampingnya Untuk membentuk sebuah Pohon ya Batang yang terlebih dahulu Kemudian Kak Reni kasih garis Melintang Nah, ini Kak Reni menggunakan Atau membuat Sebuah baliho Ya Untuk siap ditulisi nanti Tapi sebelumnya Kak Reni membuat Daunnya terlebih dahulu Dan ini Nah, ini kainnya Kain untuk baliho Atau bannernya ya Kalau sekarang populer Dibilang ya Terserah kalian Menulisnya Dengan kata-kata seperti apa Kalau Kak Reni Peringatan HUTRI Ke 76 Kalian boleh Menuliskan apa saja Di baliho Atau di bannernya Di sebelah pohon Kak Reni Gambar Garis 2 Kemudian Lengku Seperti lingkar Cenderung melingkar ya Ya Ada bendera di belakang Di belakang orangnya Jangan takut Sekali lagi Dalam menggambar Tidak boleh takut Nah Untuk benderanya Agak-gak kelihatan Maksudnya Ketutupan oleh Orangnya Oke Kemudian Kak Reni masuk Untuk pengwarnaannya Terlebih dahulu Kak Reni akan Nguarnai Langitnya Dengan Warna Lebih tua Biru tua Yang Prussian blue Kemudian Cobalt blue Kemudian Sky blue Dan putih Jangan warnanya Tetap sama Kak Reni Gunakan teknik Melingkar Agar Tutup Semua putihnya Bila kalian Ingin Teknik Gesek Atas bawah Kanan kiri Boleh Asal Kalian Harus Sermat Usahakan Tidak Lihat Putih Ketika Warna Ya Semua Atas Dan Bawah Awalnya Karin Ini menggunakan Prussian blue Buru Buru Paling Gelap Buru Yang Menegati Hitam Bila Kalian Tidak Punya Boleh Langsung Ke Buru Yang Sedang Atau Yang Blue Kalau Biasanya Di Kertas 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 Cobalt Blue Begitu Atau Blue Saja Oke Setelah Selesai Warna Kedua Cobalt Blue Sekali Lagi Karin Menggunakan Kayak Isi 55 Dan Dribble Dan Biasanya Di kertas Jenis Warnanya Nah Nama Warnanya Oke Sama Atas Dan Bawah Karin Kasih Warna Cobalt Blue Setelah Karin Ambil Sky Blue Kalau Enggak Ada Sky Blue Ada Bisa Gunakan Light Blue Atau Pale Blue Yang Lebih Mudah Mudah Itu Pale Blue Kalau Karin Gak Salah Di Kertas Kertas Blue Light Blue Atau Sky Blue Kalian Boleh Pilih Salah Satu Kalau Enggak Ada Sky Blue Oke Ini Sky Blue Yang Karin Gunakan Kemudian Warna Putih Usahakan Samarkan Batas Antar Warnanya Dengan Hapus Batas Warnanya Dengan Warna Sebelumnya Dengan Warna Yang Kita Gunakan Terlebih Terlebih Dahulu Kalian Usapkan Bawah Kemudian Tarik Baru Tarik Ke Batas Yang Kita Inginkan Oke Kemudian Karin Ini Akan Mengwarna Daun Pahun Karin Gunakan Dark Blue Green Ini Ada Empat Warna Seperti Biasa Karin Gunakan Empat Warna Kalau Kalau Kalian Ingin Lebih Dari Empat Warna Boleh Sangat Boleh Pastikan Warnanya Beranjak Memudar Dan Lebih Terang Dari Gelap Sampai Keterang Kalian Digunakan Green Atau Viridian Yang Untuk Yang Warna Kedua Yang Ketiga Kalian Digunakan Warna Hijau Muda Hijau Muda Hijau Terang Dan Kuning Muda Oke Untuk Batang Pohon Kareni Usapkan Suruhnya Dengan Warna Krem Kareni Tutup Semua Permukaannya Dengan Warna Krem Dan Ya Kareni Siapkan Dua Warna Untuk Menumpuk Warna Krem Oke Kalian Ini Kareni Gunakan Warna Amber Burn Amber Maaf Burn Amber Warna Coklat Tua Sekali Dan Warna Brown Oke Kalian Usap Kalau Kalian Punya Kuas Kuas Yang Besar Sekali Untuk Biasanya Mengecap Tembok Nah Kalian Ada Boleh Untuk Membersihkan Atau Gunakan Tihu Tishu Saja Untuk Mengusap Jangan Terlalu Ditekan Oke Kemudian Kareni Kerik Dengan Gunakan Spidol Belakang Spidol Tidak Usah Dibuka Di Belakang Saja Kalau Kalian Suka Bilang Tidak Sepidol Kalian Goreskan Membentuk Sengah Lingkaran Dua Kali Dan Lingkaran Atau Lingkaran Dua Kali Yang Lingkaran Kecil Lingkaran Lebih Besar Oke Kareni Turun Lagi Semak Semak Sama Dengan Daun Warnanya Dark Blue Green Kemudian Warna Viridian Atau Ijau Yang Sedang Kemudian Yellow Green Ijau Yang Ijau Yang Mudah Sekali Kemudian Yellow Ya Guning Muda Atau Light Yellow Yang Lebih Mudah Sekali Oke Setelahnya Setelah Semak Selesai Oke Kareni Tunggu Kareni Selesaikan Dulu Guning Oke Setelahnya Kareni Usap Lagi Untuk Menghilangkan Kotor Karena Biasanya Kalau Kita Pakai Krayan Atau Alpastor Itu Akan Memburu Apa Menghasilkan Serbuk Itu Harus Dibersihkan Dalu Tidak Tercampur Dengan Warna Yang Lain Oke Ini Orange Mudah Untuk Banner Orange Mudah Atau Yellow Orange Dan Yellow Warna Yellow Dua Warna Saja Kita Kakak Dari Turun Lagi Ke Tanahnya Kareni Ambil Warna Krem Untuk Semua Permukaannya Terlebih dahulu Semua Permukaan Tanahnya Terlebih dahulu Sampai Penuh Dan Tertutup Semua Permukaan Ya Ini Memang Agak Sedikit Melelahkan Untuk Untuk Memwarnai Semuanya Nah Sudah Kemudian Kareni Tumpuk Dengan Warna Blank Amber Untuk Warna Coklat Yang Paling Tua Yang Gelap Sekali Kalau Kalian Tidak Harus Blank Amber Asal Yang Lebih Tua Di Atas Kalian Bisa Langsung Gunakan Brown Tiga Warna Boleh Kalau Tidak Ada Warna Coklat Yang Paling Tua Nah Ini Kareni Berkampilnya Untuk Di Atas Oke Setelahnya Kareni Ambil Warna Brown Warna Brown Ini Warna Yang Kareni Bilang Sedikit Ada Warna Merah Coklat Atau Brown Di Kertas Kertas Terus Warna Brown Oke Jangan Lupa Juga Campurkan Ke Warna Berkampilnya Agar Tidak Terlalu Kelihatan Batas Antar Warnanya Warna Ketiga Kareni Gunakan Raw Sienna Atau Kareni Suka Bilang Coklat Moka Tua Kalau Diketas Tulisannya Raw Sienna Dan Kemudian Yellow Kareni Suka Bilang Coklat Moka Muda Gitu Aja Kalian Tutup Kalian Kalau Tidak Ada Yang Burn Amber Kalian Gunakan Tiga Saja Atau Dua Aja Yang Brown Sama Brown Sama Yellow Okre Dua Aja Tidak Masalah Oke Kemudian Kareni Kerik Oval Oval Atau Lingkar Lingkar Sama Ada Menggunakan Spidol Kecil Hitam Yang Di Belakang Itu Atau Pantatnya Spidol Kareni Kerik Kareni Krok Dia Akan Muncul Warna Krem Yang Sebelumnya Sudah Ditutup Bila Langsung Pake Warna Coklat Untuk Kemungkinan Untuk Keluar Warna Putih Nggak Susah Jadi Makanya Kenapa Kareni Harus Tutup Begitu Oke Kareni Goreskan Atau Kerik Semua Permukaannya Seperti Kesan Bahwa Ini Adalah Apa Puffing Kesannya Bermotif Yang Tanah Oke Selan Kesannya Kareni Warna Bendera Bendera Ini Kareni Gunakan Warna Red Kemudian Juga Kareni Gunakan Warna Cingga Sedikit Ada Bias Cahayanya Agak Mudah Gitu Yang Merah Kemudian Yang Putih Juga Begitu Kareni Gunakan Ababu Mudah Sekali Kemudian Putih Dua Warna Untuk Tiang Kareni Gunakan Moka Moka Yang Mudah Atau Yellow Ugri Nah Yang Ini Untuk Karunia Kareni Gunakan Brown Kemudian Yellow Ugri Dan Kareni Nah Kareni Untuk Garis Garis Atau Lipatan Kain Untuk Karun Yang Warna Didelap Dulu Kemudian Kacak Tumpuk Dengan Yellow Ugri Atau Warna Muka Muda Seluruh Yang Kena Warna Brown Kemudian Setelah Yellow Ugri Kareni Gunakan Warna Kareni Ada Tiga Warna Semoga Kalian Bisa Mengikuti Kareni Selalu Bersihkan Terlebih Dahulu Untuk Warna Yang Selanjutnya Harga Serbuknya Tidak Mengganggu Objek Yang Belum Kita Warna Selanjutnya Warna Yellow Ugri Dan Kareni Untuk Kulit Yellow Ugri Dan Kareni Sampukan Di Muka Leher Leher Pergelangan Mangan Dan Lingat Tidak Tidak Terlalu Banyak Yellow Ugri Agar Tidak Terlalu Gelap Kulitnya Untuk Baju Silahkan Kalian Bebas Mau Mengwarnai Apa Asal Tidak Sama Dengan Warna Background Nah Risiknya Warna Harus Kontras Dengan Warna Background Agar Warnanya Terlihat Tidak Sama Kalau Sama Nanti Bias Objeknya Tidak Ketahuan Ini Apa Ini Apa Tidak Bisa Bidakan Selanjutnya Rambut Rambut Kareni Gunakan Warna Hitam Dan Burn Amber Atau Cokot Warna Cokot Yang Tuhan Sekali Kalau Kalian Ingin Gunakan Hitam Saja Boleh Atau Cokot Saja Boleh Oke Setelah Selesai Semuanya Kareni Akan Beri Finishing Dengan Ya Kalau Kalian Ada Tip X Atau Tip Di Rumah Gunakan Untuk Membuat Titik Titik Di Atas Ya Seperti Bisa Seperti Bintang Ini Atau Bisa Seperti Cahaya Dari Bintang Atau Lampu Lampu Jauh Misalnya Lampu Lampu Kota Yang Jauh Ya Tergantung Imajin Asik Kalian Ini Kira Kira Apa Titik Titik Kira Kira Ini Malam Bisa Siang Siang Kira Apa Itu Titik Putih Oke Setelahnya Terakhir Finishing Untuk Menebali Lain Ya Tos Ketum Ketum Dengan Dengan Ya Mungkin Dengan Juga Serbuk Serbuk Yang Tadi Berjajaran Jadi Sketch Nggak Kelihatan Kare Ini Goreskan Lagi Dengan Pensil Pensil Yang 8B Ya Karena Ini Terangin Lagi Ulang Sikit Nenang Dengan Menggunakan Pensil Agar Lebih Jelas Sketch Nya Warna Hitam Dari Sketch Nya Karena Tadi Tentuk Warna Kalau Kalian Nggak Ada Nggak Apa Nanti Sebentar Waktu Dibiarkan Aja Setelah Tadi Di Titik Titik Setipu Ataupun Selesai Memwarna Ya Kalau Kalian Ada Boleh Gunakan Pensil 8B Untuk Menebali Scans Seperti Itu Jadi Terlihat Ya Sketch Ternyata Jelas Tidak Lagi Tertutup Oleh Warna Krayon Oke Semuanya Semoga Tidak Ada Yang Tertinggal Di Oke Terima kasih Banyak Selamat